Inilah detik-detik penangkapan kapal motor cahaya baru yang mengangkut 449 balpres pakaian besar dari Port Klang, Malaysia. Penangkapan ini dilakukan di perairan Pulau Berhala, sedang berdagai Sumatera Utara. Sebanyak enam orang ABK dan Nahkoda turut diamankan. Selain pakaian bekas, Bia Cukai Kanwil Sumatera Utara juga turut menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal sebesar 1,4 juta batang rokok. Rokok asal Vietnam ini diamankan dari beberapa tempat di Sumatera Utara. Kepala Bidang Penindakan dan Pendidikan Kanwil Bia Cukai Sumut, Ahmad Fatoni menyebutkan, dari beberapa upaya penyelundupan pakaian bekas dan rokok ilegal ini, total ada delapan orang yang diamankan dan selanjutnya akan diproses secara hukum. Penyelundupan ini dilakukan dengan berbagai modus untuk masuk ke tanah air, baik melalui perairan dan jalur darat. Kerugian yang diakibatkan dari pendidikan ini untuk asal tembakau sampai dengan Oktober ini, potensi penerimaan negara yang hilang sebesar 12,4 miliar. Dan untuk balapres, baik balapres motor berokok akan kita dapat pengusnahan setelah mendapatkan pengadilan. Bia Cuka Ikanwil Sumatera Utara bersama satuan kerja di beberapa tempat di wilayah perairan timur, akan terus meningkatkan upaya patroli, guna mencegah masuknya barang-barang ilegal yang sangat mengganggu perekonomian Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara